Isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky Bilar di belakang Lesti Kejora menyeruak setelah laporan polisi yang dibuat oleh Lesti Kejora beredar. Porkan suaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 28 September tahun 2022. Setelah heboh kabar KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar, kini beredar isu perselingkuhan. Kemudian kekerasan fisikis, dan yang terakhir adalah kekerasan penelantaran terhadap rumah tangga. Fakta-fakta Lesti Kejora laporkan Rizky Bilar, sebut selingkuh jadi pemicu KDRTAKARTA, kompas.tv, publik dihebohkan dengan pedangdut Lesti Kejora yang melaporkan suaminya, Rizky Bilar terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Lesti melaporkan suaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 28 September tahun 2022. Setelah heboh kabar KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar, kini beredar isu perselingkuhan. Simak fakta-faktanya berikut ini, Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi telah membenarkan laporan KDRT tersebut, isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky Bilar di belakang Lesti Kejora menyeruak setelah laporan polisi yang dibuat oleh Lesti Kejora beredar. Lesti tak tahan ketika ditanya dan langsung jatuh air mata. Di sini pula Lesti menyebut bercandaannya lebih ke perbuatan ungkapnya. Dan Lesti di sini menyebutkan bahwa temannya pernah mengatakan daripada Lesti lebih baik sama aku katanya. Dan lagi-lagi terungkap ramalan Roy Kiyoshi bahwa Rizky Bilar gak setia sudah benar-benar terjadi.